Kurang dari sepekan dipasang, sejumlah rambu peringatan di belasan titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu menghilang. Padahal rambu berupa pita kejut ini dipasang, guna menghambat pengendara agar melakukan pengereman sebelum menyeberang. Kabupaten Klaten merupakan salah satu kota tujuan mudik dan dilintasi kereta api jalur selatan Jawa. Setidaknya, terdapat 18 titik perlintasan tanpa palang pintu yang dinilai rawan kecelakaan. Guna kelancaran arus mudik dan menekan jumlah kecelakaan, saat lantas pun inisiatif memasang rambu-rambu pengingat berupa pita kejut dan pelang peringatan. Pemasangan rambu dinilai efektif untuk menghambat laju kendaraan yang melintas agar lebih berhati-hati saat akan menyeberang rel. Itu untuk peringatan sebidang, yang tanpa palang itu adalah 18 titik. Kami sudah berinisiatif untuk membuat pita kejut secara manual, itu dari ban ke beberapa meter ke palang itu sehingga ada pengingat kepada masyarakat untuk melintasi peringatan. Dari pantauan di sejumlah titik yang telah dipasang rambu, beberapa lokasi hanya menyisakan pelang peringatan, sementara pita kejut yang terpasang sudah hilang. Sebelumnya pita kejut dipasang 15 meter dari rel, guna menghambat pengendara agar melakukan pengereman sebelum menyeberang. Di sini sudah dikasih rambu-rambu tambang, itu lah jadam, tiga biji, tapi dua hari terus tidak ada. Kita kan sering jalan-jalan pagi, tidak adanya gimana, hilang atau gimana? Ya mungkin sudah dicabut orang, entah siapa, tidak tahu, tidak ada yang jaga. Memasuki arus mudi kali ini pihak polisian telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menyiagakan enam personel di setiap perlintasan tanpa palang pintu, mulai tujuh hari sebelum lebaran hingga tujuh hari usai lebaran. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.